Tahukah kalian, bahwa apakah perbedaan diantara bom atom dengan bom hidrogen? Bom atom seperti yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki merupakan bom yang mengandalkan reaksi visi nuklir, di mana besarnya ledakan terjadi karena adanya reaksi berantai dari inti plutonium ataupun uranium yang diledakan sehingga melepaskan energi yang sangat besar. Sedangkan bom hidrogen atau biasa dikenal sebagai ace bomb, merupakan bom yang menggunakan reaksi fusi dan menggunakan material isotop hidrogen berat, di mana inti atom dapat diledakan secara lebih efisien, menyebabkan energi ledakan yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Contoh dari bom hidrogen adalah RDS-220 SAR bomba yang didesain dengan kekuatan 100 megaton TNT. Kendati demikian kedua bom sama-sama merupakan bom atom, namun tidak semuanya merupakan bom hidrogen. Jadi, bom hidrogen sebenarnya merupakan versi dari bom atom yang jauh lebih kuat.